assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bray hari ini gak disangka-sangka aku kedatangan angkasa gitu loh angkasa irwansa jadi langsung aja aku todong mic hahaha lama gak ketemu sama brian jadi kayak apa ya silaturahmi betul-betul gak ada janjian gak ada apa yaudah pas telpon aku mau kesitu tiba-tiba langsung datang yaudah kita ngobrol pengen makan kita makan sekalian kita nanti apa yang bisa kita ngobrol bareng deh ya kita share apa yang bisa kita share mungkin nanti kita bisa masukin di konten nature heartbreak oke deh itu aja sak tapi mungkin ada yang belum tau kamu kan ini penontonku gak hanya dibalik papan aja satu dunia satu satu dunia nah siapa sih angkasa paling gak kasih kisih-kisih dikit deh saya hanya pelaku panggung biasa itu saja mari kita makan sama sama berarti nanti kamu jangan di skip nonton terus stay tune ya mau pesen makan jangan lupa subscribe like comment hi guys jangan lupa di subscribe ya ini ini dari Nung Nung KT Spingga ini letaknya di dekat BLK Spingga tau lah BLK nah jadi itu namanya instagramnya numnungs underscore it underscore Spingga terus itu kalau kamu follow dia instagramnya tadi itu dapat disoinkan 10% ya 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 itu lah jangan angin-angin memirih ya harus konsisten ya 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 untung kita masih muda ya ya kita masih muda dan optimis buat konten betul bagaimana dengan kamu yang tua lho pake balik ya hahaha itu motivasi ya kalo kalo aku mungkin banyak orang ah aku jarang nampil tapi nampilnya yang tertutup tertutup iya banyak loh offernya iya ini banyak loh offernya bener tapi banyak loh dia ding-diam offernya banyak iya lebih cowo manas ya iya lebih banyak pejabat kak kayak gitu gak keliatan gak keliatan gak keliatan apalagi balik papan kan mau jadi pintu gerbang IKN wih udah jadi kalo kamu mau membranding diri kamu sendiri ya kalo kamu mau dianggap seperti kayak talent luar ya kamu harus belajar branding bener harus ada personal branding iyalah nah itu harus belajar disitu personal branding itu perlu dan itu gak sebenar buatnya hmm hmm gak sebenar gitu enak ke saat? hmm ini seger manius hmm wih hmm jangan 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 takut untuk berkarya selama karya itu masih dalam dalam apa ya garis positif ya iya garis positif itu berpengaruh positif untuk yang dengar yang rasa gas aja gitu karena kan banyak perhitungan ya iya betul banyak perhitungan malah gak jalan-jalan iya loh sekarang angkasa loh musiknya itu tradisional hmm tapi dia bisa berperang di industri di jaman sekarang di jaman sekarang coba bener sekuat akal sih coba sekuat akal tradisional itu potnya di mana jaman sekarang hmm mau jurus apapun waktu pertama kali corona datang gak mampu mengejar ini warung kalau sedikit aku curah kemangkasa saya nombok 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 ini minus dan menghilangkan 9 karyawan bukan berarti aku aku berhentiin tapi memang mereka pulang artinya kalau mereka bertahan itu lebih nombok sampai segitunya corona luar biasa tapi seperti tadi saya dapet selesai ya terus terus sak buka terus jualan terus mau ada untung gak ada untung biarin aja gak habis dibagiin ke orang orang bagiin aja otakannya dibagiin gak habis ya kita makan sama keluarga hmm mau gimana lagi bener udah jadi kayak gitu aja terus ya ngebacaklah aku lagi banyak waktu kayaknya harus diseriusin ya masuklah ke dunia iya gitu peryutupan ini aku jarang banget dibalik papan tuh dapet temen budaya yang otaknya sama kayak aku sengklek mem... ya aku ini kan otaknya ekstrim koboy temen-temen pengusaha itu aku dibilangin koboy sama yang otaknya tuh apa sih kayaknya kami yang paling bener gitu kenapa ya kata lainnya kenapa ya egois apa ya idealis aku tuh dibilangin idealis sama iya makanya aku agak sulit dapet temen yang satu jalan yang frekuensinya harus eh iya iya gitu lah ya nah jadi kalo aku mau ngobrol sesuatu yang betul-betul menurut aku yang sulit aku mencari orang yang betul-betul tepat gak semua aku aja aku banyak temen mah kalo dibalik papan aja mau banyak megang klub kotor aja dulu ribuan bener ya kan banyak lah bukan berarti aku banyak karena memang kita berteman disini besar dibalik papan kalo saya megang janji-janjinya orang banyak iya jadi kayak gitu iya lanjut iya jadi banyak lah cuma ya itu tadi nemu yang satu frekuensi pola pikirnya itu sulit menurut aku ya susah terus itu berbicara di bidang entertainment aku menurut aku susah sama yang lain-lain yang ekstrim sama angkasa ini dia yang paling ekstrim menurut aku karena aku ekstrim lawan-lawan arah iya lawan-lawan arah keluar lah keluar jalur terus itu ekstrim membicarakan budaya sama siapa lagi balik papan itu ada banyak cuma mungkin gak nyampe ke aku ya salah satunya karena aku mungkin udah nih udah sama angkasa ini udah ngasam garang nah udah main iya lama banget sudah pokoknya jadi dari main nek motor hahahaha eh pasanya gak ya kita pernah buat karya ya iya kita buat rekor muri oh iya rekor muri iya rekor muri jadi talentnya brian iya biannya nek motor dari balik papan sama merda matanya dia tutup bukan sama rina muter kota oh muter kota sorry muter kota matanya dia tutup gila ini kita buat ya iya jadi jadi ada karyanya jadi 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 ini itu yang itu itu juga support sama ini juga waktu itu sama sama iya sama iya sama iya iya kalo kamu sama temen kamu berkarya bareng sama sama iya kamu mau sampe kapan gak ketemu 2 tahun 3 tahun gak ketemu kalo ketemu udah iya sampe pagi iya racontak aku pengen campur tangan ada dari atas bareng bareng karena memang untuk saat ini bukan berarti sama temen-temen yang lain aku tidak percaya cuma cuman apa ya saling tiktok atau merespon sebuah ide gila itu jarang iya kayak kita tiktok sama temen-temen kan biasakan punya ide gila ya ide gila gitu bro gua mau makan pohon mangga gitu kan kan gak semua yain iya betul 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 yang section-section gitu nah jadi ya itu sih chemistry yang aku udah merasa dapet aja sama kasa jadi ya aku berani ngomong sama dia dan aku udah tau karyanya bagaimana jadi ya aku pengen deh karya dia itu ada di tempatku betul-betul ada disitu jadi kayak punya ciri khas sendiri ini loh Balikpapan ini loh Balimantan Timur ini loh ada seniman selain aku gitu aku pengennya kayak gitu tapi memang aku belum detail ngomong sama dia itu nanti karena ini pembahasannya gak keras jelas seorang kasa dibalikpapan itu sangat berpengaruh buat aku di dalam berbudaya dan ini juga yang pengennya dari budaya ini ini kita bicara the job ya gara-gara main sampe ya berkembang-berkembang aku kemarin dapat apa itu ya penghargaan musik-musik film musik film buat sama temen-temen di USA disana buat bareng gitu jadi jangan pernah minder main musik itu jangan pernah minder luas kok kamu nanti bisa jadi composer beberapa musik-musik film atau kita kasih nama scoring oh gitu atau scoring-scoring film jadi beberapa temen kita yang video kabar kayak si mas Rizky itu kan dia beberapa iklan kan ada kayak iklan-iklan dari pemerintahan iklan dari ini Rizky balikpapan? iya oh iya dan musiknya aku yang create gitu musiknya aku yang buat ada Baim Pasir itu judulnya apa ya namanya dia ekspor untuk balikpapan pariwisata itu musiknya aku yang create gitu kemarin itu terakhir lagi aku dapat bukan dapat sih dikasih kerjaan ya sama temen-temen di Java dia punya Pertamina company profile itu musiknya sekarang kan banyak di take down ya kalau kita ambil copy-copy write ya punya 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 Mungkin dia punya artian, itu mengikat kepalanya dari pikirannya yang kotor. Oh gitu, itu artinya ya. Dan 90% kalian di Indonesia itu tidak melewati kepala, gerak tangannya. Ini bukan masalah sampe saja ya. Karena kepala dihargai sekali. Makanya kita nggak sampe itu, sampe, alat musik sampe salah satunya. Adalah hal positif yang mesti kita lestarikan. Karena kan untuk positif, untuk energi positif. Untuk output dan feedback yang positif kepada sang penengah. Gitu sih. Kalau kita bicara benar-benar, kok jangan lagi. Kita potong-potong. Potong-potong, otak sudah mulai kemana-mana. Udah nggak jelas, kenyang banget. Teti num-num, num-num teti sepinggahnya juga. Num-num teti ini, biar saya makan pakai ikan mata, tetap enak loh. Masih masuk ya. Masih masuk. Masih masuk. Dan ini porsinya gede. Gede. Ini yang jelasin di sepinggahan yang deket BLK. Udah, ini num-num. Nanti kamu follow IG-nya. Num-num teti, num-num underscore teti, underscore sepinggahan. Silahkan. Karena ada di soalan 10%. Sak, mungkin sampe sini dulu lah. Hah? Nggak, sanggup sudah perut. Kenyang betul. Sumpah kenyang betul. Nanti kita ketemu di lain waktu lagi. Iya. Pokoknya yang jelas, saya akan menciptakan karya. Nggak tahu ya. Iya. Besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan saya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi saya pengen banget. Idenya apa nanti. Ya, pengen banget. Aku ada campur tangan angkasa. Dari dulu. Iya, dari dulu. Aku pengen ada campur tangannya dia lagi. Baru ini bisa ketemu nilai positif dari pandemiknya itu bisa ketemu. Ya, gitu lah. Kalau nggak pandemik, nggak, nggak ketemu. Sama-sama sibuk. Oke, itu dulu sama Brian. Sampai ketemu lagi di next video selanjutnya. Saya Brian. Saya Angkasa. Tetap stay tune di Brian Entertainment. Sampai jumpa di video selanjutnya.